kenapa itu langganya kecil sedangkan al-hitam gede tangannya ya tangannya tapi di luar itu lebih kuat daripada al-hitam enggak ini bukan ngomongin gilfesus dan bersih tapi ngomongin Lord kalau itu tuh sebenarnya lebih kuat secara raw power kayak pukulan atau tendangan apalagi swinging tapi kenapa modelnya berbalik-balik itu kesampingan dulu tentang modelnya Mari kita ngomongin otot kecil tapi kuat banyak loh karakter terutama di anime atau game yang ototnya nggak gede tapi powernya neri itu gak usah karakter anime deh udah banyak kok contoh video bodybuilder versus kasus boxer yang udah jelas-jelas beda gender fitness gitu dari masa otot power endurance udah beda banget gitu nah soal nutrisi itu dan geng-gengnya itu pada miskin kerjaannya serabutan jangka mau makan bernutrisi makan aja dah syukur gimana otomu berkembang coba beda sama item dia itu jurutulis akademia di bertinggi pasti ya jelas dia bisa beli makanan bernutrisi dan mahal apalagi protein ya itu kalau berantem tuh buat tokat gede dan untuk pakai senjata tuh butuh yang namanya tulang kuat tendon kuat latihan nervous system dan tentu ya otak yang kuat lu bisa lihat contoh video Dragon Slayer workout gitu di YouTube kombinasi dari itu semuanya bikin dia jadi karakter kuat gitu walaupun tangannya kayak mie ayam 15.000 otot kuat Iya gede enggak juga ototku gede segini tapi ya enggak sekuat orang-orang boxer atau orang-orang yang bela diri itu kalau hal item ya nggak tahu ya dia copy gerakan workout dari bantuan akasa workout story quest sumeru gitu makanya dia bisa sparing lawan sino kan sempat tuh dikatain deadrupeking gitu sama fandom tapi gimana menurut kalian kalian setuju enggak kalau itu itu lebih kuat daripada al-hitam komin dibawa ya ya